Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengan saya Faru Fahrul Hari ini saya ingin kasih sedikit tips Buat teman-teman yang masih pemula Yang ingin merawat bunga keladi tengkorak Ataupun buat teman-teman yang baru saja Membeli bunga keladi tengkorak Nah saya akan kasih tips Cara kita merawat bunga keladi tengkorak Agar tumbuh subur Seperti yang teman-teman lihat di dalam video ini Nah ini perawatannya sebenarnya Sangat mudah sekali ya Bahkan lebih mudah dari kita merawat bunga agronema Kalau ada bunga seperti ini Ini yang biasa ya Semua orang juga akan nampak bunga seperti ini Jadi bunganya harus dibuang Tujuan kita buang bunganya Supaya daunnya ini tetap tumbuh besar dan cantik Jadi kalau bunganya kita biarkan saja Nanti daun baru yang muncul Dia agak kecil Dan akan lama pertumbuhannya Kemudian tujuan kita Membuang bunga yang seperti yang tadi Yang saya petik tadi Adalah supaya Dia lebih cepat menumbuhkan anakan ya Jadi kalau bunganya dibiarin saja Anakannya juga akan lambat tumbuhnya Kemudian untuk media tanam Untuk laditongkorak yang ini ya Ini sebenarnya ini tanah biasa saja ya Cuma tanahnya agak berpasir Dan saya campur sedikit dengan Sekam padi ya Atau sekam mentah Nah seperti ini media tanamnya Ini nampak ini masih agak berpasir ya Karena memang saya gunakan yang agak berpasir Jadi kalau menurut saya media tanam itu Tidak harus yang muluk-muluk lah ya Jadi media tanamnya itu biasa saja Yang penting dia gembur Kemudian jika ada daun yang menguning Ataupun yang busuk Itu harus segera kita buang ya Supaya tidak menular Tetapi jika kuningnya seperti ini Ini kuningnya normal Karena kuning yang seperti ini Ini bukan karena penyakit Tetapi memang karena daunnya tua ya Sudah tua Jadi sudah masanya dia gugur Dan bunga keladi ini umurnya sudah lama Anakannya ini Nah ini anakannya ya Jadi dulunya Sesudah dia beranak ya Saya ngambil Saya tanam di lampot yang lain Dan potnya yang ini Sekarang kondisinya Sudah hampir sama besar Dengan indukan yang tadi Nah jadi dia persis sama seperti ini Kemudian Supaya bunga keladi Ataupun aglonema kita Itu tetap subur ya Tanpa diserang oleh hama penyakit Seperti ini Nah ini daun bawahnya ini Sudah ada tanda-tanda ya Diserang oleh hama penyakit Ini harus segera kita buang juga Jangan kita sayang-sayang Kalau kita sayang Membuang daun yang ini Dia akan menular pada daun yang lain Nah ini contohnya Jadi untuk mengatasi Hal yang seperti ini Sebaiknya Teman-teman Lakukan penyemprotan ya Dengan sejenis racun Pungisida Saya sebut saja disini Antrakol Itu bagus Disomprot secara rutin ya 15 hari sekali Dan yang terakhir Terima kasih banyak ya Buat sudah berkunjung Semoga ada manfaatnya Semoga ada manfaatnya Terima kasih banyak ya Terima kasih banyak ya